Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosy, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2 Kali ini kita akan membahas sejarah dari Yamaha Fiction Yang dimana Yamaha Fiction ini sudah 12 tahun kurang lebih mengaspal di Indonesia Apa saja sih generasi-generasi dari Fiction ini Dan mulai dari tahun berapa sih Fiction ini muncul Mari kita bahas di video ini Langsung saja kita bahas generasi-generasi Fiction mulai dari generasi pertama hingga generasi yang paling akhir saat ini Oke, langsung saja kita bahas Yamaha Fiction generasi pertama Yamaha Fiction generasi pertama ini adalah Yamaha Fiction tahun 2007 Dimana desain Yamaha Fiction ini adalah lampunya bulat dan full injection Rangkanya masih menggunakan warna silver dan desainnya masih cenderung agak neoklasik gitu ya Karena emang bentuk bulat-bulat itu desain yang sangat ngetrend di masa itu ya istilahnya gitu Belum ada yang desainnya yang cukup agresif karena memang pesaing-pesaingnya itu Omega Pro Thunder itu pakai lampu yang bulat semua dan speedometernya pun juga masih bulat-bulat tuh Bahkan desain dari Yamaha Fiction yang generasi pertama ini sama dengan RX King yang keluaran paling akhir itu Dengan menggunakan sistem pembakaran injeksi Yamaha Fiction ini pada kemunculannya hampir tidak ada motor di pasaran yang spesifikasinya sepadan dengan Yamaha Fiction ini Yamaha Fiction generasi pertama ini dimulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010 Lalu pada tahun 2010 Yamaha Fiction mulai berganti desain Dimana penyegaran ada pada desain lampu depan yang sudah lebih agresif yaitu dengan desain yang lebih lancip Dan juga perubahan pada stripping warna Yamaha Fiction ini Selain itu juga warna delta box yang dulunya warnanya silver sekarang warnanya menjadi lebih Warnanya berubah jadi hitam dan shock depan juga warnanya sudah menjadi hitam Untuk segi mesin tidak ada perubahan yang berarti dari generasi pertama dan generasi kedua ini Jadi spek mesinnya masih sama saja hanya perubahan pada desain Yamaha Fiction ini Dan Yamaha Fiction generasi kedua ini diproduksi dari tahun 2010 hingga tahun 2013 Nah meskipun hanya sampai tahun 2013 saja Tapi Yamaha Fiction old ini masih banyak sekali penggemarnya Sehingga pada saat kemunculan Yamaha Fiction generasi ketiga yaitu Fiction Lighting sudah dipasarkan Yamaha old Fiction ini masih dipasarkan juga di dealer Bahkan teman saya dulu pernah membeli Yamaha old Fiction itu di tahun 2015 Dan stoknya masih ada di dealer Yamaha Fiction generasi ketiga Yamaha Fiction generasi ketiga ini dimulai pada tahun 2013 Dimana pada Yamaha Fiction generasi ketiga ini sudah banyak sekali perubahan desainnya Perubahan ini total terjadi pada desain keseluruhan Yamaha Fiction ini Mulai dari lampu, tangki, bodi-bodi itu semua berubah Kecuali mesin itu tidak ada yang berubah sama sekali pada Yamaha Fiction generasi ketiga ini Nah perubahan yang terjadi pada Yamaha Fiction generasi ketiga ini Atau biasa orang yang menyebutnya Yamaha Fiction Lighting ini Ada pada tangki Dimana tangkinya itu cenderung lebih besar dan lebih gagah Dan tutup tangkinya pun juga sudah rata Tidak seperti Yamaha Fiction generasi kedua yang tutupnya masih dilepas itu Seperti tutup-tutup motor jadul itu Lalu perubahan juga terjadi pada lampu depan Dimana lampu depan ini sudah agak melebar ya Dan juga speedometer Speedometer itu ada speedometer digitalnya Dan speedometernya itu juga lebih simple Dan hanya ada satu saja Tidak seperti Fiction Alt Lalu bodi-bodi belakang juga sudah berubah Menjadi lebih sporty lagi Lebih ramping dan lebih modern Lalu lampu belakangnya juga Dan speedometer belakangnya juga berubah Tapi di speedometer belakang Yamaha Fiction Lighting ini Lebih besar ya Seperti inilah orang-orang kadang menyebutnya Pelepah pisang Ataupun jubah Batman Kalau di daerah saya dulu Nah seperti itu Dan juga lampu depannya itu Orang-orang juga sering menjulukinya Shinchan Ya emang karena Kelebaran atau gimana gitu ya Nah Untuk pada kakek-kakek pun Yamaha Fiction generasi ketiga Atau Fiction Lighting ini juga berubah Di antaranya adalah Menggunakan velg tapak lebar Dengan palang 5 Velg dari Yamaha Fiction Lighting ini juga sudah berbeda Velg tapak lebar Depan ukuran 250 Belakang ukuran 350 Dan menggunakan Ban yang sudah tubeless semua Selain itu pengereman juga berubah Dimana Belakang sudah menggunakan rem cakram Tidak seperti Yamaha Fiction yang dahulu Yamaha Fiction dulu masih menggunakan rem trommel Yamaha Fiction Lighting ini Diproduksi dari tahun 2013 Sampai tahun 2015 Dimana pada tahun 2014 Yang menjadi perubahan Hanyalah bagian stripping dan warnanya saja Yamaha Fiction generasi keempat Yamaha Fiction generasi keempat ini Merupakan Yamaha Fiction Advance Dimana Desain dari Yamaha Fiction Advance ini Merupakan penyempurnaan dari Yamaha Fiction Lighting Dimana pada lampu depan Fiction Advance ini Sudah berdesain Lebih lancip Desain lebih lancip Dan lebih kecil Sehingga Tampak lebih agresif Tidak seperti Fiction Lighting Yang cenderung melebar Seperti muka sincan Sehingga Yamaha Fiction Advance ini merupakan Menurut saya desainnya yang paling Inilah Paling Sempurna Menurut saya Nah Lalu Perubahan juga terjadi pada Sayap Samping kiri kanannya Yang lebih Kecil Lebih simpel Dan Juga Lebih agresif Lebih cenderung Lebih lincip ya Untuk Yamaha Fiction Advance ini Lalu penambahan Emblem di sayap Dari Yamaha Fiction Advance ini Yaitu Sayap Seperti emblem itu ya Tiga dimensi Muncul gitu Nah Lalu untuk Sparkboard belakangnya pun juga Sudah berubah Yaitu Lebih pendek Tidak seperti Fiction Lighting yang cenderung Panjang Seperti Jubah Batman Atau orang-orang biasanya Menyebut Pelepah pisang itu Selain itu Warna dari Bak mesin Yamaha Fiction Advance ini Juga sudah berbeda Dari sebelumnya Yaitu Warna Bak kiri Mesin kanan Dan kirinya itu Sudah Menggunakan warna Emas Dan perubahan Juga terlihat pada Blok Mesin dari Yamaha Fiction Advance Dimana Blok Yamaha Fiction Advance ini Lebih polos Tidak sama Seperti Blok mesin Yamaha Fiction Lighting Yamaha Fiction Advance ini Mulai diproduksi Dari tahun 2015 Sampai tahun 2017 Yamaha Fiction Generasi kelima Yamaha Fiction Generasi kelima Ini Dinilai Sudah Banyak sekali Perubahan Mulai dari Segi desain Maupun Segi mesin Nah Untuk Segi mesin ini Sudah ditambahkan Slipper Asclutes Atau Untuk Memper Ringan Copling Dan juga Agar Personneling Lebih Lembut Untuk Masuknya Dan juga Supaya Akselerasi Lebih cepat Lalu Untuk Segi desain Yamaha Fiction Generasi kelima Ini Sudah Banyak sekali Perubahan Diantaranya Lampu depannya Yang Desainnya Lebih Aerodinamis Menurut saya Yaitu Agak Oval Dan Lebih kecil Lalu Tanknya Terlihat Agak Besar Jadi Bodi Depan Dan Belakang Pun Terlihat Seperti Menyatu Lalu Sparkbor Belakangnya Pun Juga Berubah Yaitu Seperti Sparkbor Belakang New Jupiter MX Modelnya Seperti Itu Lalu Untuk Delta Box Sudah Berubah Warnanya Yaitu Warnanya Menjadi Hitam Dove Seperti Itu Di Fiction Generasi Kelima Ini Ada Yamaha Mengeluarkan Dua Jenis Yaitu Fiction All New Fiction Dan Juga All New Fiction Air Nah Untuk Fiction Air Ini Mesinnya Sama Dengan Yamaha R15 Yaitu Menggunakan Teknologi VVA Yaitu Teknologi Untuk Mengoptimalkan Mesin Di putaran Atas Sehingga Tarikan Di putaran Atas Itu Istilahnya Lebih Kencang Lebih Tenaganya Lebih Tersalurkan Seperti Itu Lalu Desain Dari Kenapot Yamaha Fiction Air Ini Juga Lebih Berbeda Dan Juga Ada Colokan USB Dan Juga Lampu Dari Yamaha All New Fiction Generasi Kelima Ini Sudah LED Seperti Itu Selain Lampu Lampu Yamaha Fiction Air Ini Juga Ditambahkan Lampu Hazard Yang Biasanya Digunakan Untuk Turing Turing Itu Lampu Hazard Itu Merupakan Lampu Sen Kanan Kiri Yang Bisa Menyala Semua Itu Nah Lalu Selain Itu Juga CC Dari Yamaha Fiction Air Ini Juga Sudah Naik Yaitu 155 CC Nah Ada Dua Varian Fiction Air Ini 155 CC Dan Fiction All New Fiction Itu 150 CC Tapi Teknologi Assist Clutes Itu Disematkan Pada Keduanya Cuma Yang Membedakan CC Nya Itu Sama VVA Itu Di Fiction All New Fiction Itu Nggak Ada VVA Itu Nah Mungkin Itu Saja Pembahasan Kita Tentang Sejarah Yamaha Fiction Ini Apakah Yamaha Fiction Ini Termasuk Motor Yang Legend Menurut Kalian Karena Masa Meng Udainya Sudah Ya Cukup Lama Sudah 12 Tahun Dan Mempunyai Banyak Penggemar Juga Apakah Motor Ini Layak Disantang Sebagai Motor Yang Legend Komen Di Bawah Nanti Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Apabila Nanti Ada Yang Ingin Ditambahkan Silahkan Di Kolom Komentar Apabila Ada Suka Dengan Video Ini Munggu Di Like Dan Di Subscribe Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Bang Mengerosi Yang Lain Ya